Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Latihan soal dan jawaban moderasi peragama P3K Kemenang Tah 2023 Analisis Gunung Es edisi soal nilai pasti Dan disini dari channel Terus Belajar Juga akan menyediakan google form Atau sebuah soal yang nanti bisa dikerjakan oleh bapak ibu sekalian Yang akan saya lampirkan di deskripsi Panjengan ketika menonton video ini sampai selesai Nanti panjengan bisa mengerjakan google form Yang kami sediakan di dalam deskripsi Mari kita simak bersama-sama Nomor satu proses yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri Adalah pengertian dari A. Kerukunan keagamaan B. Kerukunan antarumat beragama A. Kerukunan hidup beragama D. Kerukunan beragama Jawaban yang tepat adalah C. Kerukunan hidup beragama Nomor dua Perhatikan pernyataan di bawah ini A. Berakhlak terpulsi Nomor satu Berakhlak terpulsi Dua memberikan pelayanan dengan sikap yang baik Penuh keramahan dan adil Tiga Membimbing dan memberikan arahan kepada bawahan dan teman sejawat Empat Melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri Dari pernyataan di atas merupakan indikator Dari titik-titik A. Integritas B. Profesionalitas C. Inovasi D. Tanggung jawab Dan E. Keteladanan Jawaban yang betul adalah Ia E. Keteladanan Di sini ada kata kunci yang bisa panjangan cari Di sini adalah kata kuncinya adalah memberi contoh Melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri Ini adalah contoh Selanjutnya Pak Yusuf adalah seorang ASN yang bekerja secara disiplin Kompeten dan tepat waktu Dengan hasil terbaik Karena Pak Yusuf menerapkan definisi budaya kerja Berupa A. Integritas B. Profesionalitas C. Inovasi D. Tanggung jawab Dan E. Keteladanan Jawaban yang betul adalah Ia D. Profesionalitas Kita lanjut soal nomor 4 Perhatikan pernyataan di bawah ini Tidak bertindak melanggar atau bertentangan dengan sumpah atau janji pegawai atau jabatan 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan 3. Melaksanakan tugas kemanusiaan 4. Menumbuhkan sikap saling menghormati dan bekerjasama antar pembulu agama Pernyataan di atas merupakan indikator dari budaya kerja A. Profesionalitas B. Tanggung jawab C. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Nomor 5 Perhatikan Quran Surat Al-Baqarah Ayat 256 berikut ini Pada penggalan ayat yang bergaris bawah Di atas memiliki arti Tidak ada pelaksaan dalam agama Kesimpulan ungkapan tersebut memiliki makna A. Agama tidak boleh memaksa pemeluknya untuk beribadah B. Dalam beragama asas kebebasan sangat dicunjung tinggi C. Kebebasan seseorang dalam beragama terikat dengan kebebasan beragama orang lain D. Tidak ada unsur pemaksaan untuk memeluk agama Islam E. Setiap agama tidak memaksa pemeluknya Jawaban yang betul adalah D. Tidak ada unsur pemaksaan untuk memeluk agama Islam Kita lanjutkan soal nomor 6 Perhatikan Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13 berikut ini Asbabun Nuzul ayat ini berkaitan dengan peristiwa Peristiwa yang sangat erat dengan sikap moderasi dalam beragama Yaitu perbedaan suku rasbangsa tidak menjadi alasan untuk tidak saling merumati Berikut ini peristiwa yang menyebabkan ayat ini turun adalah A. Bilal bin Rabah naik ke atas ka'bah dan menyerukan adhan pada peristiwa Fadul Makkah B. Mu'al bin Jabal dikirim ke Yaman untuk berdakwah oleh Rasulullah SAW C. Abdurrahman bin Auf menginfakkan hasil perniagaannya untuk penduduk Madinah B. Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah menuju Madinah E. Uthman bin Afan membeli sumur dari seorang Yahudi Jawaban yang betul adalah A. Bilal bin Rabah naik ke ka'bah dan menyerukan adhan pada peristiwa Fadul Makkah Coba kita lihat seperti apa alasannya Ada setidaknya dua kisah yang meneladani Ah maaf Melandasi turunnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini Kisah pertama terkait keperbedaan pandangan dari para sahabat Fadul Makkah yang mempertanyakan mengapa Rasulullah SAW minta Bilal bin Rabah untuk menyerukan adhan di atas ka'bah Saat peristiwa Fadul Makkah Sementara Bilal bin Rabah seorang sendiri adalah bekas seorang Buddha berkulit hitam Kisah yang kedua berkaitan dengan peristiwa yang menimpa Abu Hin Abu Hin sendiri adalah bekas Buddha yang kemudian bekerja sebagai tukang bekam Nabi meminta kepada Bani Bayadoh untuk menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hin Tapi mereka menolak dengan alasan Ya Rasul bagaimana kami hendak menikahkan putri kami dengan bekas Buddha kami Ini alasannya ya Jadi Bilal bin Rabah termasuk Aswabun Ujul dari Surat Al-Hujurat ayat 13 Kita lanjutkan soal nomor 7 Perang lingkup moderasi beragama antara lain A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi B. Keadilan, persatuan, dan humanisme C. Ketuhanan, persatuan, dan kerakyatan D. Iman, takwa, dan syariat E. Iman, jamaah, dan pedoman Jawaban yang tepat adalah A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi Kita lanjutkan soal nomor 8 Suatu hari anak gubernur Mesir Amar bin Aus Memukul seorang petani miskin Sang petani tidak menerima perlakuan itu Ia kemudian protes dan menemui Umar bin Khotob Seraya menuntut agar Khalifah menghukumnya dengan setimal Khalifah Umar bin Khotob Lalu memanggil Abdullah Anak gubernur itu dan berkata kepadanya Sejak kapan kamu memperbudak orang Padahal ibunya melahirkan ia dalam keadaan berdika Abdullah diam dan ketakutan yang luar biasa Umar lalu mempersilahkan petani miskin tadi Untuk membalasnya Perilaku Umar bin Auschwab pada kasus tersebut Apabila dikaitkan dengan perilaku terjadi di lingkungan kelas adalah A. Guru memberi teguran yang sangat keras kepada siswa yang tidak disiplin di kelas D. Ahmad memberi bantuan hukum kepada Fatoni yang terkena kasus bidana C. Panji telah melakukan kesalahan kepada temannya Maka ia harus bersedia menerima sanksi Begitu juga dengan kasus di atas Kita lanjutkan soal nomor 9 Inikan pengalika sebagai salah satu Falsafah bangsa Indonesia memang harus selalu Dijaga dan diterapkan Hal ini guna menjaga kerukunan antar umat beragama Juga suku dan ras Salah satu hal untuk menjaga kerukunan itu Ialah melalui forum diskusi dan dialog lintas agama dan budaya Tujuan dialog lintas agama adalah Menciptakan kedamaian dan saling menghargai antar pembuluh agama Sehingga terwujud kenyamanan dalam mencapai kesejahteraan Peningkatan ekonomi dan kestabilan politik Terkait dengan narasi di atas Berikut ini yang tidak termasuk aturan dasar dalam dialog lintas agama adalah A. Tujuan dialog adalah untuk belajar B. Tidak boleh membandingkan pemikiran ideal dengan pemikiran yang dikemukakan partner C. Dialog dilakukan atas dasar saling percaya B. Memberi kritik terhadap dirinya sendiri E. Tidak boleh mencoba mengalami agama partnernya Jawaban yang tepat adalah E. Tidak boleh mencoba mengalami agama partnernya Iceberg Analisis atau Analisis Gunung Es Ini soal khusus Iceberg Analisis atau Analisis Gunung Es Kita simak bersama-sama Untuk soal nomor 10 sampai dengan 13 Menggunakan stimulus berikut Persekutuan gereja-gereja di Kabupaten Jayapura atau PGGG Menolak renovasi Masjid Agung Al-Aqsa di Sentani, Papua Di antara alasannya menara masjid itu lebih tinggi dari gereja di sekitar lokasi di jalan raya Abibura Penolakan itu ternuat dalam sebuah surat pernyataan mengatas namakan PGGG dan merinci 8 poin keberatan Selain soal menara masjid 7 poin lain, pelantang suara harus diarahkan ke masjid Membatasi dakwah Islam di Jayapura Melarang anak sekolah memakai seragam bernuansa agama tertentu Melarang ruang khusus seperti musola pada fasilitas umum Melarang pembangunan masjid dan musola di area perumahan KPR-BITN Pembangunan rumah ibadah wajib mendapatkan rekomendasi bersama PGGG Pemerintah daerah dan pemilik hak ulayat sesuai peraturan pemerintah Serta mendesak pemerintah provinsi dan DPR Jayapura Menyusun rapar data tentang kerukunan umat beragama Di Jayapura berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua tahun 2017 Pemeluk Kristen, Protestan maupun Katolik berjumlah 85% Sementara umat Islam berjumlah 15,12% dari total penduduk Di Kabupaten Jayapura umat Kristen berjumlah 59% dari total penduduk Baik Protestan maupun Katolik Sementara umat Islam mencapai 41% Dari urean di atas nomor 10 Setelah melakukan analisis menggunakan iceberg atau gunung es Analisis yang menjadi pattern of behavior dari peristiwa di atas adalah A. Pendidikan agama kurang memperkuat keberagaman yang mederat B. Pemda mengikuti tekanan kelompok mayoritas C. Media sosial memberikan ruang untuk pesan ekstrim Yang nomor 8. Trend mayoritarianisme Yang E. Keberagamaan isu sensitif Jawaban yang tepat adalah Ya, ini dari pattern of behavior dari peristiwa di atas ya Pattern of behavior itu adalah trend mayoritaria niso Pattern of behavior itu apa Mengacu pada pola tren dan kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat Terkait langsung dengan fenomena yang terjadi Dari narasa di atas maka pattern of behavior Yang menjadi pemicu persekutuan gereja Kabupaten Jayapura Menolak renovasi masjid agung adalah trend mayoritarianisme Yaitu paham mayoritas Kita lanjutkan untuk nomor 11 Dari peristiwa yang ada pada teks di atas Dengan menggunakan iceberg analisis Yang menjadi event Dari peristiwa di atas adalah Event ini ya A. Persekutuan gereja Kabupaten Jayapura Menolak renovasi masjid agung B. Transpiritualitas C. Kokoh agama kurang mampu bersaing D. Pemta mengikuti tekanan kelompok mayoritas Dan E. Masih banyak prioritas lain Dari event ini adalah yang betul Ya A. Persekutuan gereja Kabupaten Jayapura Menolak renovasi masjid agung Kita lihat dari event adalah Momentum atau kejadian yang terjadi akibat Dari sistem struktur pattern of behavior Dan mental models Yang terbentuk pada seseorang Atau kelompok terbentuk Kita lanjutkan soal nomor 12 Setelah melakukan analisis Menggunakan iceberg analisis Yang menjadi mental model Atau mental model dari peristiwa di atas adalah A. Regulasi dan program pemerintah Belum responsif B. Keberagamaan isu sensitif C. Trend mayoritarianisme D. Kelompok masyarakat yang beragama secara ekstrim Dalam berbagai bentuk E. Pendidikan agama kurang memperkuat Keberagamaan yang moderat Jawaban yang betul adalah B. Keberagamaan isu sensitif Kita lihat Mental model Seberupa paradigma Perspektif Dan cara pandang pelaku Atau elemen sistem Yang menyebabkan struktur Dan sistem sosial bertahan Mengendam di kepala Seperti anggapan Tidak boleh taat pada negara Takut Dan membenarkan penyerangan Dalam sebuah negara Yang tidak menjadi agama Sebagai ideologi bangsa Di level ini Informasi yang diserap melalui Sistem struktur dan pattern of behavior Menggumpal menjadi sebuah keyakinan Sehingga saat memperoleh momentum Terjadilah event Berupa teror, bom, kekerasan, persekusi, dan lain Sebagainya Soal nomor 13 Setelah melakukan analisis Menggunakan iceberg analysis Yang menjadi sistem struktur Dari peristiwa di atas adalah A. Trend spiritualitas B. Masih banyak prioritas lain C. Regulasi dan program pemerintah Belum responsif D. Beragama secara instan E. Takut di demo Jawaban yang tepat adalah E. Ini sistem struktur Regulasi dan program pemerintah Belum responsif Kita lihat Sistem struktur yang mencerminkan Pengaruh tradisi budaya dan kebiasaannya Atau habitus Serta termasuk pula kebijakan pemerintah Yang dianggap tidak adil Nomor 14 Setelah melakukan analisis Menggunakan proses U Ini apalagi ini Yang menjadi bagian dari proses rethinking Dari peristiwa di atas adalah Merubah tren spiritualitas instan Tidak terjadi segiasekan Antara internal umat agama Merubah tren mayoritarianisme Regulasi harus diperkuat E. Perbedaan pandangan keagamaan adalah Isu penting dan prioritas Jawaban yang betul adalah E. Perbedaan pandangan keagamaan adalah Isu penting dan prioritas Proses U yang menjadi Pembagian Menjadi bagian dari proses rethinking Apa kita lihat Berdasarkan icebreak analisis Teori U Memungkinkan untuk menyelam Kedasar laut Pada bermasalah yang dihadapi Kelompok tertentu Dan sekaligus berusaha menawarkan solusi Misalnya dengan melakukan rethinking Re-designing Re-froming Dan reacting Rethinking Yang bergerak di level mental model Mengubah paradigma dan keyakinan Misalnya dari pandangan Pancasila Yang dianggap sebagai good Menjadi Pancasila Yang sama sekali tidak bertentangan Dengan ajaran agama Di level sistem struktur Perlu re-designing Dari sinisme Terhadap kebijakan Pemerintah Karena dianggap diskriminatif Ke arah agar ke depan Pemerintah melahirkan kebijakan Yang lebih adil Sementara Reforming Atau reframing Mengubah tren dan bola Dari yang semula Pemahaman keagaman absolut eksklusif Menjadi moderat Inklusif Terakhir di level reacting Melakukan pembiasaan Moderasi beragaman Dari diri sendiri Keluarga Lingkungan sekitar Tempat kerja Hingga Masyarakat umum Soal nomor 15 Setelah melakukan analisis Menggunakan proses U Yang menjadi bagian dari Proses re-designing Dari peristiwa di atas adalah A. Merubah tren spiritualitas instan B. Tidak terjadi kesekan antar internal umat agama C. Merubah tren mayoritarianisme D. Regulasi harus diperkuat E. Perbedaan pandangan agama Adalah isu penting dan prioritas Jawaban yang betul adalah D. Regulasi harus diperkuat Redesigning itu apa? Kita lihat Di level sistem struktur perlu Redesigning Redesigning ini Dari sinisme Terhadap kebijakan pemerintah Karena dianggap diskriminatif Ke arah agar depan Kedepan pemerintah Melahirkan kebijakan Yang lebih adil Redesigning Nomor 16 Setelah melakukan analisis Menggunakan proses U Yang menjadi bagian dari Proses re-framing Dari peristiwa di atas adalah A. Terjadi sikap ekstremisme Dalam peragama B. Tidak terjadi kesekan Antar internal umat agama C. Mengubah tren mayoritarianisme Menjadi kesetaraan D. Regulasi harus diperkuat E. Perbedaan pandangan keagaman Adalah isu penting dan prioritas Jawaban yang betul adalah C. Mengubah tren mayoritarianisme Menjadi kesetaraan Reframing Mengubah tren dan pola Dari yang semula Pemahaman keagamanya Absolute Exclusive Menjadi moderate Inklusif Kita lanjut Soal nomor 17 Setelah melakukan analisis Menggunakan proses ulahi Yang menjadi bagian dari Proses re-ting Dari peristiwa di atas adalah Terjadi sikap ekstremisme Dalam peragama B. Tidak terjadi kesekan Antar internal umat agama C. Mengubah tren mayoritarianisme Menjadi kesetaraan D. Regulasi harus diperkuat Dan E. Perbedaan pandangan keagaman Adalah isu penting dan prioritas Jawaban yang betul adalah A. Tidak terjadi kesekan Antar internal umat agama Kita lihat Re-ting itu apa Iya Di level re-ting ini Melakukan pembiasaan Moderasi beragama Dari diri sendiri Keluarga Lingkungan sekitar Tempat kerja Hingga Masyarakat umum Soal nomor 18 Dikamakan bahwa Islam itu Relevan Untuk setiap zaman Dan waktu Kalimat yang sesuai Dengan pernyataan tersebut Adalah A. Sholih la zaman B. Rojulun la yadri Wa la yadri Annahu la yadri C. Rojulun yadri Wa yadri Annahu yadri D. Sholih likul li zaman Wa makan Jawaban yang betul adalah Iya jelas ya Sholih likul li zaman Wa makan Ini arti dari Islam itu relevan Untuk setiap zaman Dan waktu Kita lanjutkan soal nomor 19 Makna kandungan Al-Qur'an Surat Al-Huj Ayat 13 Yang berbunyi Ya ayyuhannasu Inna khalaqnakum Min zakari Wa unsa Min zakari Wa unsa Wajalnaakum Sha'uban Wa qubaila Lita'arafu Inna akaramakum Inna akaramakum Ayat Allah Yatangkakum Inna Allah Alim Munkhubir Jawaban yang benar adalah A. Manusia diciptakan untuk saling mengenal Baik laki-laki maupun perempuan B. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan C. Rasulullah adalah nabi terakhir Utusan Allah B. Manusia harus mengingatkan dalam kesabaran dan kebaikan Tandungan dari Surat Al-Huj Ayat 13 Yang tepat adalah Ya A. Manusia diciptakan untuk saling mengenal Baik laki-laki maupun perempuan Kita lanjutkan soal nomor 20 Nomor yang terakhir Berhaktikan Quran Surat Al-Baqarah Ayat 143 Alim Alim Al-Nasa Al-Nasa Al-Disul Al-Data 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 Al-Qayner Al-Masa Al-Tata ayat tersebut menerangkan titik-titik A. Allah menjadikan umat Islam, umat yang menjadi penengah atau wasaton dalam setiap persoalan B. Allah memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan C. Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tua B. Allah SWT melarang manusia mengherdik anak yatim jawaban yang tepat adalah jelas ya A. Allah menjadikan umat Islam, umat yang menjadi penengah atau wasaton dalam setiap persoalan kata kunci dari ini adalah kata kunci dari ayat tersebut adalah umat awu wasaton yang artinya umat yang menerang demikian kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh